Selamat siang, kali ini saya akan sedikit berbagi cara memperbaiki sepion susuki seples yang lepas. Ini sepion susuki seplesnya, dia lepas dari ini kupingnya, dia lepas. Lepas dia seperti ini. Mungkin ini karena cantelannya atau kancingannya yang di dalamnya ini lepas. Oke, kita mulai saja. Saya akan mulai coba membongkarnya. Pertama-tama, kapernya yang di dalamnya ini ditarik dulu. Ada kunciannya. Kunciannya ada dua seperti ini. Dan yang satu seperti ini. Tinggal kita tarik saja. Tarik ke belakang. Dua. Ini ada tiga muru di sini. Di sini di dalam lagi satu. Ada tiga. Muru ukuran 10. Kita cukup pakai alat-alatnya. Saya cuma pakai kunci ring 10 sama obeng plus. Pertama, ini kendurin dulu bagian. Buka dulu bagian ini. Ada begini. Baut. Seperti ini. Baut obeng. Untuk obeng plus. Dan yang di sini, kancingannya. Tinggal ditekan saja. Tekan. Dan ditarik. Nih, kancingannya seperti ini. Baru kemudian tiga murnya ini dilepas. Tarik sedikit seperti ini. Biar ada selah dia. Hati-hati juga ingat pegang spionnya di sini. Biar nggak dia pas lepas nanti ini. Biar nggak copot dia akan jatuh ke bawah. Takutnya nanti begininya pecah. Dan ini sudah saya kendurkan. Nah, tinggal ditarik saja. Atau didorong dari sini ke belakang. Pelan-pelan saja. Seperti ini. Ya, cukup gampang. Seperti ini. Ini yang lepas seperti. Mungkin kancingannya yang di sebelah, di dalam ini. Lepas dia. Spionnya. Nggak bisa melunci jadinya dia. Dan kalau tarik ke atas dia, dia lepas dia. Seperti ini. Saya akan coba nanti perbaikin. Saya bongkar dulu kacanya yang di depan ini. Kacanya. Kemudian kapurnya yang di belakang ini juga. Nanti saya lihat apa kerusaknya. Kemungkinan ini ada kancingannya ini. Dia yang di sebelah sini. Nah, sebelah sini. Kancingannya sebelah sini yang pegang ini. Dia lepas. Karena ini juga bersuara. Ini kayak ada yang lepas dalamnya. Nah, itu suaranya. Selanjutnya, setelah dibuka spionnya. Saya akan buka dulu kacanya ini yang di depan. Kacanya yang ini. Di sini ada... Ada candel yang kecil-kecil di sini. Pengaitnya. Pengaitnya ini. Saya kurang tahu juga jumlahnya berapa. Ini kalau saya lihat. Nah, di sini nih. Ini kancingannya yang ini. Di sebelah. Yang ini kancingannya yang ini. Nah, ya. Ini yang saya tunjukin pakai obeng ini. Ini kancingannya yang ini. Yang ini satu. Agak kurang kelihatan. Karena ini harus di bawah matahari. Bukan masalahnya. Dia tertutup dari kacanya. Saya pakai congkel ini pakai gini. Kawat. Kawat seperti ini. Nah, kawat seperti ini. Buat menarik. Begininya. Kaitnya itu. Saya coba aja dulu. Kaitnya satu-satu. Satu-satu. Ini sambil ditarik. Pelan-pelan aja. Biar dia nggak... Patah dia. Gini-gini. Kaitnya. Ini coba tarik kertas. Nah, ini saya gini. Kaitkannya di sini. Tarik. Nah, satu. Terus. Sambil ini ditahan. Ini biar nggak dia ke depan lagi. Nah, ini ada dalam lagi. Kurang begitu kelihatan. Nah, ini saya buka lagi lah yang ini. Dua. Di sini ada dua tadi. Di sini. Di sini lagi. Tinggal di... Di... Bukan-bukan itu aja nanti dilepas. Ini... Bisa dah di... Kebuka dia. Dan setelah... Semuanya ini dilepas. Bagian belakangnya seperti ini. Bagian belakangnya seperti ini. Ini ada kain singannya. Kaitnya ini. Satu. Ini yang ini. Tadi patah. Pas saya paksa. Jadi untuk pertama kalinya. Satu. Dua. Ini kelihatan. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lepan. Ini ada depan kancingan seperti ini. Dia menjengkram ke dalam dia. Saya pakai ini. Kawat yang ini. Yang agak-agak keras kawatnya ini. Bukan kawat yang lentur. Saya pakai ini untuk mencongkel yang ini. Satu-satu. Pelan-pelan aja. Tadi saya paksa pakai jari. Ini patah dia. Saya congkel aja. Pernah-pelan seperti ini. Naik ke atas. Nah setelah kacanya ini. Depannya dilepas. Yang. Ada. Lepan. Pengait. Ini lapan pengait dia. Selanjutnya. Saya akan buka kapar belakangnya ini. Yang super yang ini. Disini sebelum buka kaparnya. Wajib ini. Ada. Tiga. Bau plus. Disini. Satu. Dua. Dan tiga. Itu wajib dibuka. Setelah dibuka. Karena disini. Di belakangnya ini. Nah. Di belakangnya ini. Disini ada kuncian dia untuk cover yang silver. Dan disini juga. Di. Ada tiga kuncian. Disini satu. Dua. Pengait. Ada tiga. Dan tiga. Dan buka aja pelan-pelan ini. Pelan-pelan. Dicongkil. Usahakan dulu bagian. Yang. Daerah bawahnya. Yang menghadap ke bawah maksudnya. Maksudnya. Biar. Kalau lecet. Ya. Biar gak terlalu keliatan. Congkil. Pelan-pelan pakai pisau. Tadi sudah. Sudah saya. Sempat congkil. Saya. Agak paksa. Nariknya. Congkil. Di bagian. Saya congkil. Di bagian sini. Terus saya tarik. Nah. Tarik seperti ini. Ini. Ada. Kunciannya. Ini tadi ya. Satu. Dua. Dan tiga. Ini kunciannya. Nah. Setelah dibuka. Ini baru kelihatan. Ternyata. Yang lepas ini. Memang benar perkiraannya. Nah. Ini yang. Kunciannya yang ini. Seperti perkiraan saya sebelumnya. Kunciannya yang ini. 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 Dia dipuji pakai ini. Pakai aring. Aring yang ini. Dia mencengkram nanti. Di bagian yang. Yang ini. Ini agak-agak. Ini. Kedalam. Kedalam nih. Karisnya. Otomatis dia lepas. Juga. Seperti ini. Saya akan sedikit. Berindah ini. Untuk. Membuat cuaan yang lebih dalam. Disini saya pakai gergaji aja. Biar dia. Cuanya. Bisa juga lebih tipis. Ini cari yang bekasnya yang ini. Dan ingat untuk. Kalau bisa untuk. Sekelilingnya ini. Sekeliling. Sekeliling logamnya yang ini. Kelilingnya dia. Bikin cuaan. Nah seperti ini. Saya rasa ini sudah cukup cuaannya. Kira-kira. Satu mili. Kedalam. Nah seperti ini. Setelah dibikin cuakannya. Untuk memperkuat nanti. Untuk memperkuat kancingannya itu. Ini kancingannya. Saya akan sedikit. Tekan-tekan ke bawah. Agak ada tarin dia. Disini saya akan pakai tang aja. Saya akan coba tekan ke dua sisinya. Satu paket tang. Selamat menikmati. Tidak. Terima kasih. Tidak. 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 usaha keras untuk menekannya ini sampai dia ke bagian bagian yang ini karena ini lumayan keras karena menekan pair yang ada di dalam sebelah sini mainnya keras seperti normal seperti awal-awal dan selanjutnya tinggal kita rakit aja seperti pepongkaran awalnya kebalikan dari pembongkaran awal boleh pasang koper yang ini koper depannya yang sambil melihat kancingannya supaskan dia pastikan semuanya rapat dan kunciannya kepas setelah itu sini jadi pasang seperti awal mengikuti dengan kencengin dengan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya akan memasang 4 skrup yang ada di belakangnya ini dan lihat juga pergeraannya sebelum memasang cerminnya ini lihat juga pergeraannya ini langkai dan pergeraannya ini apakah sudah sesuai kalau belum mungkin ada kesalahan pada kopernya ini kalau ada kesalahan biar bisa kita cek dulu sebelum pasang kacanya ini dan pemasangnya ini seperti seperti awal membuka tadi kebalikannya kebalikannya dan yang bawah masuk dan posisi ini besi besi besinya yang ini menghadap ke lubang yang ini di bagian sini bagian yang ini ini pastikan kalau sudah pas baru dia di tekan setelah kesampingnya kesampingnya nah ini pergeraannya seperti ini sudah mau ke atas mau ke atas ke bawah dan ini dan ini juga yang ini tadi sudah keras dia seperti belum pernah rusak keras dia karena kancingannya itu sangat kuat mengikat di besinya selanjutnya kita tinggal pasang aja di mobil untuk perakitannya kembali selain itu tinggal kita pasang yang ini yang terakhir tinggal pasangnya ini oke kita test aja sebelumnya seperti ini ini untuk ke belakang ke atas ke bawah pergeraannya sudah bagus tinggal kita tes bagian lipatannya oh ini keras sekali seperti ini bisa didengar suaranya ini tekanan keras sekali seperti baru dia keras sekali tekanannya demikian tutorial cara memperbaiki sepion susukis yang kupingannya ini tepas sekarang kuat sekali seperti baru jangan lupa subscribe channel saya like share angkoman salam dari bali semoga bermanfaat terima kasih terima kasih